Dipercaya sama warga adat di sini dan juga terbukti menyembuhkan dari segala penyakit dan dilukat sama air Niki sehingga warga Niki jadinya tertanam bahwa benar setiap ada yang cacar dan ngayah gede pada layaknya ini selalu ngambil tambe di sini. Yang dulunya sering menampakkan diri dan julid ini diberi julukan dulu sama orang-orang tua yang di sini ya namanya Dagul. Oke semuanya nah kita hari ini mau ke sebuah tempat dimana tempatnya ada tiga sumber mata air. Terima kasih telah menonton! 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 sawah di sini dulu nih tempat warga khususnya warga Lilin disini itu untuk mandi dan ada sebuah pencoran nah karena eh ada pencoran ada air yang keluar dari sumber mata air ini maka tempat ini namanya pencoran dan salah satunya ada sumber mata air sebagai pengobatan nah ini banyak warga disini yang terbukti punya penyakit terutama sakit kulit disini lunas tirtenya toyenya disini untuk berubah kita akan lihat seperti apa Oke jadi kita sesekan selamat menikmati ke yang paling timur itu sebagai tirte pengening jadi disini warga disini yang mau nunas tirte untuk tirte pengening nunas tirte disini kita lihat kesana oke ayo nah jadi lokasinya itu di kita harus dulu jadi dulu ini sebenarnya sebuah kolam jadi sebuah rawa dulu ini sebuah rawa nah disinilah eh di sebelah sana ada eh sumber mata air dan dulu dipakai sebagai pemandian jadi warga disini tuh dulu tidak ada pam lebih banyak mandi di sumur masyarakat disini tuh berbondong-bondong ke sini mandi karena dulu ada sebuah pencoran kita lihat nah dulu ini eh tempat eh itu mandi nah jadi disini dulu lokasinya orang mandi besar kemandian dan bumer maka airnya di luar biasa dan di luar biasa jadi di luar biasa itu akhirnya buah Nah ini sumber mata air yang kedua Sebagai tirte pengentas Ini di belakang saya Sumber mata air yang dipercaya Sebagai tirte pengentas Yang memang sudah dipuput oleh Atau dipasupati oleh Di sini juga hidup Seekor ikan Yaitu ikan bejulit Yang kadang Kalau kita berjodoh pasti akan Keluar di sini Nah kita akan ke sumber Mata air yang ketiga Sebagai tirte Pengelukat Nah disinilah yang menjadi salah satu Keunikannya Dimana tirte sini Pengelukat ini dipercaya Sebagai kesembuhan Ini sumber ini Sumber ini Airnya akan mengalir ke sini Jadi dibuatkan suatu tempat Nah disinilah tempat Para warga untuk Nunas Oke jadi air disini dipercaya Obat Jadi bagi yang punya Penyakit kulit Nah inilah tempatnya Jadi beberapa Sudah sembuh disini Jika mempunyai penyakit kulit Saya akan cuci muka Di pengelukatan disini Yang ini bisa menyembuhkan Dari segala penyakit Yaitu car Jadi disini bisa menyembuhkan Penyakit cacar Nah saya akan nunas Merasakan gimana sensasi airnya Oke jadi airnya ini Asalnya di sumber Yang disana Jadi Yang dipercaya Suai tirte Pengelukatan Jadi sumber Mata air yang ketiga Disana itu Yang lokasinya Sebelah barat Sebagai pengelukatan Artinya sebagai pelebur Airnya kesini Jadi disini dibuatkan Jadi bagi warga Yang nunas Derte Atau cuci muka Disini tempatnya Oke Jadi airnya disini Segar sekali Nah segarnya Kita juga bisa Minum disini Air minum disini Jadi warga juga Bagi warga yang Petani-petani disini Tidak perlu membawar Jadi disini Dia mengambil air Untuk minum Jadi segar banget Jadi Tiga sumber Mata air Yang lokasinya Di dusun lilin Giri tembesi Nah bentar Kita akan tanyakan Ke Mengempon Kura ini Sejarahnya Seperti apa Sehingga ada Sumber Tiga sumber Mata air Yang tadi Seperti Pengening Pengentas Dan Pengelukatan Yang kotornya Sudah Diupacarai Dan Diuput oleh Ditenak Oke Jadi kita akan Ngobrol sama Yang Ngempon Pura ini Oke ini Kebetulan bersama Yang juga kebetulan Kadusnya disini Kadus dusun lilin Disini katanya Sumber mata air Salah satunya Bisa Mengobati Penyakit Nah apa Benar itu Ya sebelumnya Om Fasdiastu Terima kasih Atas ketatangan Pak Mahdi Kesini Artinya Dengan Meningkatkan Setelah didap Wakti Berkunjung Di Tempat Bura kami Artinya Disini Memang Pada dasarnya Pura ini Namanya Pencoran Karena Kemarin Sempat Dibuat Pencoran Sama Orang Terdulu Dan Penderus Kita juga Sama Bapak Disini Itu Pada warga Yang dulu Niki Berboyong-boyong Karena Dulunya Air Niki Kan Belum Terbersih Seperti ini Akhirnya Kami Sekeluarga Berinisiatif Merenovasi Pencoran Ini Sehingga Kami Kemarin Sempat Mendatangkan Sang Pemuput Lingsir Dari Swete Dan Dari Pengendik Beli Uniki Pencoran Ini Salah Satu Yang Ada Dikit Besi Dan Digerung Digerung Pada Ususnya Salah Satu Ada Mata Air Mata Air Ini Ada Tiga Sumber Ada Tiga Sumber Disana Dari Pengendikan Lingsir Disini Dinamai Pada Waktu Melas Pas Niki Pengentas Pengening Dan Pengelukatan Karena Pengelukatan Ini Dipercaya Sama Warga Adat Disini Dan Juga Terbukti Menyembuhkan Dari Segala Penyakit Dan Dilukat Sama Air Niki Sehingga Warga Niki Jadinya Tertanam Bahwa Benar Setiap Ada Yang Cacar Dan Ngayah Gede Pada Layaknya Ini Selalu Ngambil Tambel Disini Dan Ini Kita Tata Tapi Dengan Kemampuan Kita Begini Adanya Sehingga Modelnya Kita Arahkan Supaya Hendak Tidak Kayak Dulu Tidak Terarah Niki Yang Sebelah Kanan Saya Niki Pengelukatan Dan Disini Adalah Pengentas 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 Dan Pengelukatan Disini Saya Jadikan Satu Dan Kita Fungsikan Sebagai Kolam Pemancingan Dan Kita Plas-plas Niki Kalau Tidak Salah Tahun 2009 Itu Mendatangkan Lingsir Dari Switik Mungkin Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Kalau Tiang Banyak Berkomentar Silahkan Pemedok Tiang Tunggu Terbuka Siapa Yang Mau Maturan Tunggung Ngiring Bersama Tiang Di Bisa Bisa Datang Sini Siapa Saja Terbuka Karena Ini Walaupun Milik Keluarga Tapi Terbuka Untuk Umum Silahkan Untuk Spiritual Sambahyang Dan Nastirte Dan Tambah Jadi Untuk Mandi Untuk Ngobat Boleh Dan Itu Pun Harus Pakaian Adat Jadi Jadi Tadi Bersama Pak Kadus Yang Juga Pengempon Dari Pura Ini Pura Pencoran Jadi Disini Ada Tidak Tiga Ada Tiga Tidak Yaitu Pengening Pengantas Sama Pengukatan Dimana Salah Satunya Yaitu Tidak Pengukatan Dipercaya Diakini Dan Memang Terbukti Bisa Menyembuhkan Berbagai Penyakit Salah Satunya Penyakit Cacar Jadi Warga Yang Mempunyai Penyakit Cacar Pasti Munas Tidak Atau Tambel Disini Oke Jadi Salah satu Cerita Disini Bahwa Disini Ada Sugre Ada Ikan Namanya Bijulit Nah Bijulit Disini Memang Sakral Dimana Bijulit Ini Keluar Atau Menampakkan Diri Pada Hari-hari Tentu Saja Dan Itu Pun Kita Berjodoh Kalau Bisa Melihat Tetapi Jika Kita Selainya Ada Mengganggu Atau Misalnya Melakukan Hal Yang Tidak Mestinya Disini Itu Akan Orang Tersebut Akan Sakit Atau Panas Nah Gitu Ceritanya Nah Kebetulan Disini Ada Beberapa Warga Coba Nanti Kita Tanyakan Mengenai Cerita Atau Apa Tentang Kisah Bijulit Yang Ada Disini Yang Hidup Disini Di Sumur Di Sumur Mata Air Ini Oke Kita Coba Tanyakan Ke Salah satu Warga Nah Ini Kita Bersama Salah satu Warga Yang Memang Beraktifitas Disini Yang Mempunyai Sawah Disini Yang Sering Mungkin Mendengar Atau Mengalami Sendirilah Tentang Apa Nama Itu Sakralnya Tentang Yang Terjadi Di Sumber Mata Air Ini Dengan Pak Siapa Pak Pendoman Pak Pendoman Nah Ini Pak Doman Ini Kan Saya Dengar Cerita Katanya Disini Ada Hidup Sekor Ikan Bejulit Namanya Dan Ada Cerita Cerita Mistis Seperti Itu Bahwa Disini Ada Bejulit Yang Memang Sakral Dan Jika Ada Sesuatu Akan Menampakkan Diri Nah Ini Gimana Pak Pendoman Saya Sebelumnya Om Swastiastu Memang Dari Segi Cerita Orang Tua Zaman Dulu Ini Sebelumnya Orang Tua Zaman Dulu Kakek Saya Yang Bercerita Sama Saya Disini Ada Seekor Ikan Julit Yang Dulunya Sering Menampakkan Diri Dan Julit Ini Diberi Julukan Dulu Sama Orang Orang Tua Yang Disini Namanya Dagul Karena Dia Ada Bentuknya Seperti Ada Jenggotnya Namun Julit Ini Tindak Sembarangan Untuk Menampakkan Dirinya Itu Katanya Kakek Sayang Dulu Disini Ya Mungkin Orang Yang Sempat Melihat Ini Mungkin Karena Orangnya Ini Memiliki Ada Jiwa Spiritual Yang Tinggi Makanya Julit Ini Mau Menampakkan Diri Bukan Sembarangan Orang Yang Bisa Melihat Julit Ini Konon Julit Inilah Yang Membuat Lobang Lobang Air Sehingga Munculnya Mata Air Ini Dari Dari Situlah Ada Unsur Sumber Mata Air Ini Bahkan Kalau Julit Ini Misalnya Kalau Ada Orang Yang Coba Coba Mau Memancing Atau Gimana Itu Bisa Mengakibatkan Sakit Atau Apa Pada Orang Yang Mengambil Ikan Ini Tapi Kalau Ikan Ikan Lain Tidak Masalah Cuma Ikan Julit Aja Yang Jadi Masalah Nah Ada Nggak Kemungkinan Ini Kan Ada Tiga Sumber Mata Air Di Sebelah Timur Disini Ada Dua Ada Nggak Menjadi Satu Satu Jalur Artinya Kemungkinan Ada Satu Terkonektifitas Artinya Menyambung Dari Mata Sumber Air Yang Satu 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 Dengan Yang Lain Ada Nggak Seperti Itu Mungkin Bejulit Nya Dari Sana Kesini Ya Menurut Ceritanya Kemarin Cerita Orang Tua Yang Khususnya Yang Tiga Ini Kemarin Itu Katanya Memang Dia Konek Satu Ada Nyambung Jadi Bikin Satu Letusan Lubang Lagi Dan Bikin Lagi Di Tempat Yang Lain Di Tiga Sumber Untuk Yang Sumber Yang Satunya Ini Saya Dengar Cerita Ada Yang Lain Juga Gitu Namun Sekarang Yang Ini Sumber Air Yang Satu Ini Dia Udah Nggak Aktif Bapak Pernah Lihat Nggak Julid Kalau Saya Sendiri Untuk Yang Julid Yang Dikatakan Sakral Ini Belum Pernah Saya Melihat Tapi Yang Julid Yang Lain Itu Memang Pernah Saya Lihat Pada Waktu Malam Sekitar Jam Sebelas Malam Saya Kesini Lagi Ngairi Sawah Luar Julid Yang Lain Tapi Bukan Bukan Julid Yang Ber Artinya Yang 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 Mungkin Jadi Ratunya Rajanya Oke Oke Jadi Itu Kesaksian Dari Salah Satu Warga Disini Tentang Cerita Bijulid Disini Sumber Mata Sini Sumur Mata Disini